Halo kawan-kawan VTuber semua kita pasti saat ini sangat khawatir sekali terhadap VTube yang sekarang ini belum on-on terus ya teman-teman ya jadi ada informasi dari tiap SWI atau yang bisa kita kenal otoritas jasa keuangan yang diwawancari oleh salah satu pemilik artikel online teman-temannya yang melakukan wawancara eksklusif sekali ya teman-teman dan disini kita akan memperoleh informasi yang murni yang disampaikan oleh Ketua SWI ya di sini Pak Togam ini diwawancarai oleh mereka dan ini supaya teman-teman memahami kemana arah VTube apakah dinormalisasi atau tidak maka daripada itu kita harus tahu empat syarat agar VTube tidak lagi masuk daftar investasi legal bahkan bisa menjadi legal ya dengan memenuhi syarat ini ya teman-teman disini SWI memberikan kesempatan kemarin untuk VTube bisa dicabut dari daftar investasi ilegal atau dinormalisasi dua pilihan teman-teman SWI melihat VTube selama ini belum dicemari laporan kerugian dari masyarakat sehingga punya peluang jadi entitas resmi kata Pak Togam seperti ini kita memberikan peluang juga bagi inovasi-inovasi yang memang meningkatkan pendapatan masyarakat tanpa merugikan masyarakat selain itu juga Pak Togamnya mengatakan VTube sebenarnya sudah memiliki izin di beberapa regulator seperti izin berusaha yang diajukan melalui online single submission atau dikenal dengan sebutan OSS teman-teman tapi VTube masih perlu menunjukkan izin ke beberapa regulator regulator lain untuk bisa resmi beroperasi saya juga disampaikan oleh Pak Togam seperti ini mereka kelihatannya sudah ada izin di OSS sudah ada mereka sudah kirim ke kami dari ke memperin juga sudah ada mereka sudah kirim ke kami tapi kami sedang menganalisis mengenai bagaimana kegiatan itu sesuai dengan perizinan itu kata Pak Togamnya ya teman-teman ya dan disampaikan juga untuk bisa dicebut dari daftar investasi ilegal SWI memberikan 4 syarat kepada VTube yang harus dilakukan pertama yang diminta itu teman-teman ya harus menggunakan rupiah dalam transaksi itu wajib VTube dilarang menggunakan mata uang selain rupiah dalam setiap transaksi VTube sendiri memberikan penghasilan untuk para membernya menonton iklan di aplikasi tersebut kemudian member akan mendapatkan poin yakni VTube point atau VP yang nantinya bisa dicairkan satu view point ini setara dengan 1 USD atau sama dengan 14 ribu teman-teman ya pertama kata Pak Togam mereka tidak boleh menggunakan mata uang asing selain rupiah dalam transaksinya dan mereka berjanji memperbaiki itu Pak Togam terus syarat yang kedua untuk VTube supaya dipenuhi ya syarat-syaratnya tidak boleh pakai kode referral disini kita akan menyimak teman-teman VTube juga dilarang menerapkan mekanisme kode referral yang memberikan penghasilan tambahan kepada pengguna pengguna ini adalah member ya selama ini pengguna VTube memang bisa mendapatkan view point tambahan dari kode referral yang dibagikan untuk mengajak orang lain berkabung namun VTube fokus pada jasa periklanan makanya mekanisme itu dilarang ya selama ini kita tahu bahwa VTube itu memberikan jasa periklanan kepada setup membernya ya ataupun perusahaan-perusahaan yang akan berminat untuk memperkenalkan produknya ya kata Pak Togam juga kemudian kita juga menyampaikan bahwa VTube ini kan kegiatan jasa periklanan sehingga harusnya memang tidak ada sistem referral disana yang merupakan ciri khas dari multiweaver marketing atau yang dikenal MLM terus syarat yang ketiga tampung transaksi pengguna dan pengiklan artinya begini teman-teman VTube juga diminta menampung transaksi jual beli point antara pengguna dengan pengiklan di aplikasi tersebut dan menghindari potensi kerugian ya yang disampaikan juga oleh Pak Togam kita sudah kita minta supaya kalau ada pengiklan yang masuk ke VTube hendaknya memang tidak membeli point dari member-member tapi membeli point langsung ke perusahaannya VTube kemudian juga member juga diharapkan menjual point-point yang diperoleh itu kepada perusahaan dengan demikian tidak ada yang dirugikan disitu jadi itu yang kita arahkan kepada para pengurus dari VTube ini itu yang disampaikannya syarat keempat yang terakhir teman-teman yang disampaikan oleh pihak SWI yaitu syarat terakhir dan harus diselesaikan dalam waktu dekat oleh VTube yaitu menertibkan komunitas-komunitas penggunanya di dunia maya yang kemarin kita sudah tahu itu sudah dibubarkannya oleh pihak perusahaan VTube Pak Togam menyampaikan komunitas pengguna VTube itu sendiri dapat merusak citra pemilik aplikasinya yakni PT. Picture View Text yang tengah berupaya memperoleh izin operasional yang sah kepada regulator dan juga Pak Togam sampaikan seperti ini kami juga mengharapkan VTube menertibkan komunitas-komunitasnya jangan sampai ada VTube lain yang mendompling VTube yang niatnya bagus dan juga Pak Togam menyampaikan seperti ini karena proses masih berlangsung maka VTube belum dicabut dari daftar investasi ilegal oleh karena itu ia meminta masyarakat untuk sabar tak menggunakan VTube terlebih dahulu selama belum dicabut dari daftar investasi ilegal ini juga terkait dengan normalisasi kata Pak Togam seperti ini belum kita belum normalisasi makanya dari awal saya katakan masyarakat diminta untuk cerdas kita sudah menyampaikan kegiatan ini tidak punya izin ke masyarakat bagaimanapun juga ini kembali kepada masyarakat juga sebenarnya kita sampaikan masyarakat ya tertiplah jangan sampai nanti ada kerugian baru menyesal oleh karena itu VTube ini karena belum dinormalisasi dan mereka masih dalam proses SWI dengan SWI ya dengan perizinan-perizinan yang sudah diajukan ke kami ya masyarakat agar bersabar tidak dulu ikut kegiatan itu ini adalah informasi oleh Pak Togam pada bulan Januari 2021 kemarin teman-teman ya yang diulas di salah satu media online yang cukup terkenal dan disini saya sebagai VTuber juga memberikan pandangan selain sebagai pendukung VTube dan kita juga seorang member VTube harus mengkritisi setiap kebijakan dari pemerintah ataupun mengkritisi setiap kebijakan yang akan dilakukan oleh pihak prosen VTube untuk menaati aturan apakah dalam prosesnya itu mereka mengikuti atau tidak di sini member-member VTube harus tahu seperti itu ya oleh karena itu dengan informasi ini juga supaya teman-teman memahami dari pihak SWI itu minta apa kok VTube saat ini lama betul untuk bisa normalisasi jadi empat perseratan utama ini yang harus dituruti oleh pihak VTube ya karena ini jelas ini terkait dengan aturan pemerintah Indonesia dan turunan dari regulasi-regulasi untuk setiap perusahaan-perusahaan yang berbisnis di negara kita harus mengikuti aturan yang ada itu penting supaya kita sebagai member itu dapat dilindungi dan pemerintah di sini berkewajiban peduli ke masyarakat supaya tidak terjerumus kepada sesuatu yang belum melecal oke teman-teman hanya ini ulasan saya terkait informasi yang terbaru semoga ini berwampat dan fahidah salam VTuber